Mbak Y ini sudah punya jawaban Yang lain Ada yang sama atau ada pendapat lain Kita sambil nunggu Ada pendapat yang lain kah? Terima kasih Terima kasih Ini Pakai kalkulator atau pakai tabel? Kalau pakai tabel mas Kalau memang nanti boleh pakai kalkulator Silahkan Tapi kalau nanti disediakan Tidak boleh pakai kalkulator dan disediakan tabel Teman-teman bisa bacanya kan ya Jadi benar Yaitu 4,398 Ini Yaitu 0,398 Ditambah 4 Jadi cara bacanya sudah tahu teman-teman Baiklah kita lanjutkan Nanti silahkan latihan sendiri Cara baca tabelnya Oke Setelah kita bikin tabel log Setelah kita bikin tabel lognya Terus kita masukkan ke dalam Terus kita masukkan ke dalam Rumus B0 Sama dengan Iya dong Direkam kok mas Direkam sampai sekarang B0 Sama dengan ini A0 Sama dengan ini Sehingga B0 Sama dengan 0,475 Dan A0 Sama dengan 0,564 Maka persamaan trend Yang sudah diliniarkan adalah Y0 Sama dengan A0 Ditambah B0 X Y0 Sama dengan 0,564 Ditambah 0,745X Nah Ini kan masih dalam 0 Masih dalam A0 Masih dalam B0 Ini harus dijadikan A Harus dijadikan B Caranya apa Harus dilakukan Anti logaritma Ada yang tahu Caranya Mencari Anti logaritma Yang pakai kalkulator Ada yang bisa cari Anti logaritma Kalau pakai kalkulator Sekarang Coba teman-teman Buka Halaman 2.75 Disini saya jelaskan Yang pakai tabel Dulu 2.75 Disitu 0,564 Berarti Kita cari Di lampiran 2 0 X 0,56 Dan Kolom Keempat Yaitu Baiklah Mas Sudah dibuka Halaman 2.75 Tabel Anti logaritma Sudah ya Disitu kan A0 Sama dengan 0,564 Eh 5,564 Kita disuruh cari Anti logaritmanya Berarti Kita pakai Tabel Anti logaritma 0,564 Berarti 0 Yang baris pertama Kan 0,00 Berarti kan bukan itu Baris terakhir kan 0,33 Berarti kan masih belum cukup Dibaliklah Balik lagi Di halaman 2.76 Paling akhir itu Angka berapa 0, Berapa 0,49 Berarti Masih kurang kan ya Kita Lanjut lagi Ke halaman Selanjutnya Oh Disitu ada 0,50 Berarti sudah dekat 0,51 Ada 52 53 Disitu Ternyata Ada 0,56 Terus Empatnya Dari mana Empatnya Dari Kolom 4 Ketemu Kolom 4 Baris 0,56 Kolom Ke 4 Angkanya Ada berapa 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 Besar Angkanya Ya Betul Betul Nah Kalau Sebelumnya Kita Anggap Misalnya Dia 1 Jadi 10 2 Jadi 20 1,5 Jadi 15 Kalau Di tabel Logaritma Yang Sebelumnya Nah Kalau Tabel Antilogaritma Ini 366 Jadi 3,66 Oke Oleh karena itu A nya Sama dengan 3,66 Sekarang Coba Cari B nya 0,745 Berapa Angkanya Berapa Antilogaritma Untuk B 0,74 Di kolom Kelima Iya Betul Di tabelnya 556 Tapi Nanti Hasilnya 5,56 Nah Ini Caranya Membaca Tabel Antilogaritma Oke Kalau Di Kalkulator Antilogaritma Berarti Sebentar Saya coba Dulu Teman 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 Ada Simbol Shift Di Kalkulator Teman 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 Kalau Kalkulator Ada Log Ada Rumus Rumus Itu Kan Di atas Ya Di atas Itu kan Ada Tulisan Kecil Kecil Di atasnya Tombolnya Kan ada Tulisan Kecil Nah Teman Teman Mengaktifkan Tulisan Itu Di atasnya Log Itu Tanda Anti Log Berarti Caranya Kalau Log kan Log Terus Ditekan Angkanya Misalnya Tinggal Log Terus Ditekan Angkanya Kalau Anti Log Berarti Dis Dis Dis